Al-Fatihah Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Bapak Ibu hadirin jamaah saudara-saudaraku dimanapun Anda berada Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini Kita masih dipertemukan Allah untuk mengabdi menyembah hanya terhadapnya Walaupun itu dalam aktivitas pengajian yang seperti ini Bapak Ibu pada kesempatan pada malam hari ini kami akan mencoba untuk mengurai Terkait ayat yang menyatakan bahwasannya Semua apa yang ada di langit ataupun di bumi Semua apa yang ada di jagat timur maupun jagat barat Arahkanlah hatimu terhadapnya Ini kalau kami urai Yang dimaksud jagat etan dan jagat kulon Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Bisa jadi itu adalah seluruh aktivitas apapun Dan apapun keadaan saudara Dan dimanapun Anda berada Hatimu Ashadunya itu terhadap ilallah Hatimu harus menghadap terhadap hidup Dengan cara Merasakan Melihat dan menyatakan bahwasannya Lama wujud dan ilah Tidak ada yang wujud Kecuali wujudnya dia Ini Hanya bisa dilakukan oleh hati seorang yang solih Hati ahli syuhud Jikalau terlepas dari Hati yang solih Mohal Untuk bisa melakukan Hal yang seperti ini Sebab secara rumus Ahli hijab Allah itu Goib Yang nyata adalah Dunia dan seisinya Ahli syuhud Kembalikan Allah itu Nyata Selain Allah Itu jadi Goib Bapak ibu saudaraku Kami teringat Terhadap firman Allah Yang mengatakan Barang siapa Ketika saat di dunia Hatinya buta Dalam kurung Allah itu Goib Maka di akhirat pun juga Begitu Bahkan Wa'adhur Sabila Jalannya Lebih sesat lagi Na'udzubillah Bapak ibu saudaraku Umat manusia Dimanapun anda Berada Sesuai dengan Ayat ini Semestinya kita Tidak menginginkan Sebelum Iza jajaluhun Sebelum Ajal Sebelum mati Menyembut kita Yang itu pasti Mestinya kita harus Untuk Melakukan Tindakan Bagaimana caranya Hati ini Tidak buta Terhadap Tuhan yang Maha Janganlah ini Dijadikan Sebagai Angan-angan Atau Lintasan Sejenak Di dalam Akal Pikiran kita Maupun Di dalam hati Tetapi Buktikan Lakukan Dan Tempuh Anda Untuk Menemui Tuhan Saudara-saudara Lewat Tausiah Pada Malam hari ini Jikalau Hatimu Sudah keluar Dari kegelapan Itulah Hari Maulid Hari Kelahiran Setelah Bertahun-tahun Jiwamu Dalam Keadaan Kematian Allah Sudah Menyatakan Di dalam Surat Al-Baqarah Ketika Kita Sudah Mati Dibangkitkan Atau Dihidupkan Kembali Bani Israel Tersebut Supaya Mereka Tersyukur Kepada Allah Yang Artinya Hati Ketika Saat Ahli Hijab Didantangkan Ayat-ayat Yang Berbentuk Taurat Dari Nabi Allah Musa Sayyukjanya Kita Sebagai Ahli Hijab Menyadari Dan Melakukan Taubatan Nasuhan Dengan Begitu Akan Menjulah Jiwa Jiwa itu Dalam Keadaan Hidup Yang Lama Bertahun Tahun Jiwa ini Meninggal Atau Mati Bapak Ibu Semuanya Terserah Anda Sudahkah Kau Persiapkan Menjelang Hari Dimana Anda Dipaksa Untuk Menghadap Terhadapnya Sementara Posisi Hati Masih Dalam Keadaan Putan Ataukah Sebaliknya Kita Terlebih Dahulu Sudah Ada Persiapan Untuk Menghadap Sebab Kematian Adalah Sesuatu Hal Yang Pasti Dan Itu Jarang Terpikir Di Dalam Hati Kita Sebagai Manusia Justru Sebaliknya Kebanyakan Manusia Kita Sering Hati Ini Disibukkan Dengan Urusan Urusan Yang Menipu Adalah Syahmat Dunia Kembali Kepada Ayat Tadi Arahkanlah Hati Pada Hidup Yang Melimputi Yang Menguasai Seluruh Apapun Yang Terjadi Sebab Tanpa Hidup Allah Rabbi Disitu Tidak Akan Pernah Terjadi Pertanyaannya Hati Ini Kau Bawa Kemana Mencintai Selain Hidup Allah Atau Justru Terhadap Allah Semuanya Tergantung Anda Yang Memutuskan Cukup Sekian Ahlul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Everybody Wabarakatuh His There's Ik Tidak Kau ..? Tu Tidak Terima kasih.